selamat menikmati di isi ketiga ini kita akan coba membahas tentang risiko investasi dan juga money management di saham syariah nanti dari saya bonusnya adalah saya berikan file money management file dalam bentuk Excel supaya teman-teman bisa praktek nanti disesuaikan dengan modal yang dimiliki dengan saham yang dibelinya apa nanti bisa diaplikasikan menurut kebutuhan masing-masing nanti saya share file-nya ya kita mulai dari perkenalan sudah lah ya seperti itu disclaimer lagi disclaimer itu artinya presentasi atau paparan kali ini itu bukan rekomendasi beli atau jual kalau saya sebut satu saham itu bukan harus dibeli bukan harus dijual tapi hanya sifat informasi dan yang paling penting sesuaikan pilihan investasi itu dengan profil risiko masing-masing nah saya memiliki tagar ketika berinvestasi itu kenal risiko kenal rezeki ya jadi mengenali profil risiko kita itu adalah sumber atau channel atau saluran rezeki yang kita bisa dapatkan kita sudah mengenal kemarin saya class back dulu ya ada beberapa jenis investasi misalnya yang konservatif ada logam mulia ini emas murni ya yang biasa dijual di antam atau di pegadaian atau di tokoh-tokoh lain yang sudah tersertifikasi yang kedua ada instrumen pendapatan tetap ini yang kita kenal sebagai obligasi atau juga sukuk kalau yang syariahnya dan menurut informasi sukuk tabungan 09 akan segera dirilis di akhir atau di awal November ya itu menjadi instrumen pendapatan tetap khas pemerintah yang terakhir di tahun ini jadi teman-teman kalau yang sudah punya tabungan minima 1 juta itu bisa beli sukuk karena sukuk minima 1 juta dan sukuk ini ibarat deposito setiap bulan kita dapat bagi hasilnya sampai tenor jatuh tempo misalnya 2 atau 3 tahun tapi memang uang kita gak bisa diambil ya selama 3 tahun atau 2 tahun itu mengendap saja di obligasi atau di sukuk tapi nanti pas 2 tahun akan kembali dengan pokoknya jadi kalau obligasi atau sukuk ini termasuk ke instrumen yang konservatif juga ya karena ada jaminan balik modal dan juga hasil tiap bulannya di atas deposito lah seperti itu kalau deposito kan tergerus dari administrasi ya kalau obligasi ada pajak sekitar berapa 10% kemudian yang ketiga saham kalau saham yang sering kita bahas nanti kita bahas lebih spesifik ya kemudian juga ada reksadana kalau reksadana itu ya ibaratnya kita membeli nasi goreng ke tukang nasi goreng jadi kita tidak dipusingkan dengan pemilihan instrumennya atau pemilihan apa yang harus dibelinya karena kita serahkan ke manajer investasi ada juga investasi dunia digital misalnya sekarang yang lagi rame itu peer-to-peer lending equity crowdfunding dan security crowdfunding semuanya itu berbasis kalau dalam syariahnya itu seperti syirkah atau mudorobah atau murobaha tergantung akad yang digunakan dan teman-teman harus memperhatikan beberapa risiko investasi yang muncul dari instrumen tadi ada yang risiko likuiditas apa risiko likuiditas? risiko likuiditas itu susah dicairkan ya susah dicairkan misalnya seperti properti properti itu kan membelinya juga jodoh-jodohan gitu ya kemudian menjualnya apalagi meskipun kita punya properti banyak tapi tidak bisa mencicil 1 cm persegi makanya likuiditas itu penting ya yang kedua volatilitas kalau volatilitas itu harga saham atau reksadana yang kluktuatif setiap hari bisa naik turun dan itu kalau nggak siap bisa mengubah atau bisa mengganggu mental kita kemudian risiko gagal bayar ini khas dari obligasi atau suku kenapa? karena ada beberapa perusahaan yang memang akhirnya gagal bayar kuponnya bahkan pokoknya nggak dibayar juga nah ini juga risiko dan terakhir risiko pasar misalnya disuspen lah atau misalnya tidak bisa diperjual belikan karena sahamnya ugal-ugalan naiknya atau bahkan merosotnya terlalu drastis itu juga biasanya diberhentikan oleh bursa ini juga risiko pasar jadi teman-teman harus memperhatikan risiko ini karena tidak ada investasi yang tanpa risiko ketika ada penawaran investasi ini aman tidak ada risikonya itu pasti bodoh karena setiap investasi ada risiko kalau ada yang menjamin pasti biasanya kalau ada yang menjamin pasti untung biasanya pasti untungnya itu menurut pengalaman dan juga nature bisnis investasi seperti itu kalau ada yang menjamin ini pasti untung biasanya sesuatu yang harus mencurigai lah kita harus mencurigai praktek seperti itu nah kalau teman-teman sudah pernah daftar sebagai investor ya di samsari atau di reksadana biasanya di awal itu ada kalkulator risk profile assessment atau assessment profile risiko jadi setiap orang itu berbeda profile risikonya tidak bisa dipaksakan yang biasa dengan sukuk obligasi itu tidak bisa dipaksakan untuk beli saham karena mereka kadang mentalnya tidak kuat atau sebaliknya yang seperti saya yang biasa dengan hingar-bingar dari kualitas pasar saham diberikan misalnya investasi sukuk itu terasa lama dan lambat kenapa? karena saya sehari bisa katakanlah bisa untung kalau lagi bagus pasarnya ada hoki ada rejekinya dari Allah misalnya bisa dapat 5% tapi di sisi lain kadang juga bisa 14 minus 5 sampai 10% juga artinya risikonya itu selalu ada kemudian dikasih sukuk yang setahun cuma 5% katakanlah seperti itu bersihnya itu agak lama terasa lambat nah itu juga profil risiko yang biasa agresif tidak bisa dipaksakan di yang konservatif yang konservatif tidak bisa belajar atau misalnya tidak bisa belum tentu mampu untuk menghadapi pasar yang agresif jadi kenal risiko kenal risiki itulah kata kuncinya kalau teman-teman bisa mengenali diri maka akan lebih mudah mengenali pasar maka dalam istilah profil risiko kita bisa membagi ada yang very konservatif sangat konservatif ada yang konservatif ada yang moderat dan ada yang agresif nah teman-teman bisa mengetahui ini dari kuisioner kuisioner ini biasanya diberikan ketika teman-teman ingin menjadi nasabah suatu broker atau suatu agen penjual reksadana itu biasanya ada selalu ada karena mereka wajib untuk menawarkan risk profile assessment itu sebagai bentuk EQIC ya atau now your customer jadi mengetahui pelanggannya itu harus tahu dulu profil risikonya seperti apa supaya nanti bisa mengarahkan oh bapak ini atau akang ini TTH ini cocoknya buat beli ini gak cocok dibi saham cuma cocok obligasinya itu dari risk profile assessment nah ini adalah matrixnya ya kalau teman-teman misalnya orangnya itu ingin usahanya santai bahkan tidak ada tapi returnnya bisa negatif risikonya hampir tidak ada itu tabungan biasa tapi kalau misalnya usahanya santai returnnya juga gak berseberapa risikonya rendah itu dana pensiun dana abadi ya kemudian naik lagi ada obligasi atau sukuk naik lagi ada reksadana seperti ini kemudian naik lagi ada ETF ETF itu apa exchange credit funds exchange credit funds itu reksadana yang diperdagangkan di pasar saham di reksadana tapi jualannya di bursa efek bukan membelinya bukan ke agen penjual reksadana atau ke majoritas tapi belinya di pasar saham seperti saham seperti biasa kode di Indonesia biasanya dimulai dengan X misalnya X J I X apa saya lupa ya X A B V A B F I dimulainya kode X I J I kemudian X A B F I X L Kipat 5 gitu biasanya dimulai dengan huruf X itu adalah exchange trade fund atau reksadana yang diperjual belikan di pasar bursa kemudian ada stocks kalau stocks ini saham ya seperti umum usahanya memang lumayan berisiko returnnya tapi tinggi risikonya juga tinggi sama dengan kripto tapi kalau saya secara pribadi mengeluarkan kripto dari investasi karena memang berbeda dari yang lain ini ya kripto ini kan di kita juga tidak dijamin oleh kementerian keuangan kripto itu adanya di kementerian perdagangan sama dengan forex atau valuta asing dan juga indeks berjangka misalnya indeks kospi indeks hanseng itu kan semuanya komoditas komoditas online dan itu tidak ada di OJK jadi kalau teman-teman katakanlah diajak oleh teman-teman lain untuk investasi kripto dan minta penilihan ke OJK tidak akan digubris karena berbeda koridornya OJK tidak membawahi industri kripto jadi teman-teman juga harus tahu secara aspek legalnya jangan sampai ditipu oleh orang karena kripto ngadunya ke OJK OJK pasti ketawa Anda salah masuk harusnya kementerian perdagangan kita punya bursa efek Indonesia yang mengurusi saham obligasi reksadana dan juga punya bursa berjangka Jakarta BBJ di bawah BAPT kementerian perdagangan jadi beda pintunya beda atapnya kalau misalnya tapi kalau orang bilang sama aja teknikalnya sama aja iya teknikal sama fundamental berlainan itu yang membedakan antara saham reksadana ETF sukuk dengan kripto kripto ini bukan kajian dari keuangan syariah atau keuangan secara umumnya tapi kripto ini masuknya ke komoditas di Indonesia masuknya ke jalur komoditas nah kita mengulang kembali ya saham syariah itu adalah bukti kepemilikan perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah di Indonesia ada dua kategori ada emiten aktif emiten pasif emiten aktif itu yang sebelum masuk bursa sudah ada DPS-nya atau Dewan Pengawas Syariah sementara emiten pasif itu tidak meneklarasikan sebagai perusahaan syariah tapi dia dikategorikan oleh pihak ketiga yaitu DSNMUI dan OJK sebagai efek syariah ini dari sisi saham sebagai instrumennya kalau yang sebelah kanan ini saham dari sisi mekanisme transaksinya dan ini beda fatwanya kalau ini fatwa 135 2020 kalau ini fatwa nomor 80 tahun 2011 nah kalau ditanya lagi bagaimana cara screeningnya kita juga sudah bahas ada bisnis screening ada syariah screening ada financial screening jadi tiga tahap ya bisnisnya disaring dulu dicek dulu kesyariahannya baru terakhir finansialnya seperti apa kalau lolos tiga-tiganya baru dinyatakan sebagai saham syariah nah ini fatwa terbaru tentang saham ya teman-teman boleh cek nanti ini alamatnya ya s.id slash dsn135 kalau teman-teman ingin baca edisi lengkap tentang fatwanya disini dijelaskan tentang fatwa saham jadi dari mulai definisinya saham cara itu apa saham biasa itu apa saham pribun itu apa perusahaan itu apa ada sampai ke kriterianya ini nomor 6 ya nomor 6 bagian kelima ini mengatur misalnya transaksi di pasar IPO itu akarnya apa kalau di pasar sekunder itu akarnya apa misalnya seperti itu kemudian juga kategori saham syariah itu apa aja ini ada A, B, C, D itu syaratnya silahkan dibaca ya kita tidak akan membahas ini karena sudah dibahas di pertemuan awal dan kedua nah kita mengulas sedikit ya fundamental teknikal sekali lagi fundamental kata kuncinya adalah apakah harganya masih di bawah nilainya kalau teknikal itu apakah harganya sudah mencerminkan informasi yang ada di balik itu atau sudah price in atau bahkan belum naik nah itu adalah teknikal nah kalau ditanya strateginya apa buat pemula itu teman-teman pertama modalnya harus terjangkau terjangkau itu saya definisikan uang yang siap habis dan tidak menangis jadi yang terjangkau itu uangnya siap habis dan kitanya tidak menangis kalau hilang kemudian uang yang siap habis itu kita gunakan untuk modal awalnya itu untuk belajar cara transaksi ya STMJ store tarik membeli jual supaya mudah diingat aja STMJ ya bukan STMM jadi store deposit tarik withdraw beli buy jual sell itu selalu dipakai ya sampai kapanpun saya juga barusan ada yang beli ada yang jual saya juga barusan itu beli jual menyetor uang karena saya punya misalnya ada sedikit uang saya tanamkan di saham saya itu setiap punya cash yang agak besar saya konversi jadi rekening saham kenapa? karena kalau sudah jadi saham dan tidak ada di sekuritas kita aman ya aman tidak akan ada di sekuritas uangnya tapi di custodian central effect Indonesia nama kita ada di situ jadi pemiliknya sudah nama kita setelah mempelajari cara transaksi kita juga belajar analisis fatama ya fundamental analisis fat technical analisis fat dan money management fatama setelah itu baru di upgrade terus skill investasinya dagang saham itu seperti apa setiap tahun berbeda anginnya ya berbeda temanya berbeda isunya atau gosipnya rumornya atau kebijakan polisi pemerintahnya itu bisa berbeda-beda setiap tahun dan itu bisa mencerminkan atau mencerminkan di pasar saham risikonya apa ini kita belajar risiko risiko investasi saham caranya pertama capital loss capital loss itu artinya kita menjual di harga yang di bawah harga beli misalnya harga belinya seribu kita jual 800 rugi dong 200 ya tapi teman-teman capital loss itu ketika dijual direalisasikan dijual ketika disimpan ditahan gak pernah dijual dan kemudian naik lagi ke seribu itu gak rugi namanya potensial loss aja rugi potensial bukan realist loss bukan rugi beneran tapi rugi potensial selama tidak dijual kalau dijual baru disebutnya rugi beneran yang kedua tidak ada bagi dividen tidak semua perusahaan itu bagi dividen saya pernah mereset ya dari 600 dulu masih 600 sekarang udah 800 dari 800 perusahaan yang ada di perusahaan efek itu tidak sampai setengahnya suka bagi dividen setengahnya lagi itu gak bagi dividen teman-teman nanti tinggal pantau saham-saham apa aja yang rajin bagi dividen saya sering membuat konten di youtube itu tentang saham-saham syariah yang rajin yang rajin bagi dividen dan dividennya besar itu penting bukan hanya besar dividennya tapi juga rutin kenapa? karena buat apa besar tapi kadang-kadang gitu ya tahun ini bagi tahun depannya enggak mendingan yang rutin tapi gak banyak gak besar dividennya tapi rutin tiap tahun kenapa? kalau kita nanti buat dana pensiun atau kita punya ingin dana pensiun yang dari saham dividennya kita harus cari saham yang bagi dividen tiap tahun kenapa? nanti tiap tahun kita bisa mencairkan dividen sebagai biaya hidup seperti itu kemudian keluar dari daftar efek syariahnya juga risiko kenapa? karena di saham syariah itu setiap 6 bulan sekali direview sama DSN sama OJK kalau tidak cocok syariahnya dia akan keluarkan nah itu kan juga risiko kenapa? karena kita tidak bisa membeli saham itu karena sudah dinyatakan tidak syariah jadi kita tidak bisa beli saham yang tidak syariah kalau kita sebagai investor syariah kemudian perdagangan di suspen suspen ini diberhentikan karena masalah misalnya harganya terlalu ugal-ugalan atau drastis turun gitu ya sampai ke bawah atau misalnya ada kebakaran di pabriknya itu di suspen atau misalnya ada pemecatan manajernya atau pemecatan direkturnya karena kasus hukum korupsi itu juga bisa berpengaruh ke suspensi perdagangan itu secara praktiknya seperti itu kemudian day listing kalau day listing ini saham yang dua ya ada day listing positif ada day listing negatif day listing positif itu misalnya saham ini akan diakuisisi misalnya aqua ya aqua diakuisisi oleh Danone itu day listing positif kenapa? karena ketika day listing sahamnya naik jadi si pemegang saham itu dapat untung gede atau misalnya MBI Multi Breeder Adirama itu sahamnya Pak LKH dari tahun 2005 dia beli harga 200an rata-ratanya di 2011 itu harganya 31 ribu jadi naik sekitar 106 155 sampai 160 kali lipat kenapa? karena MBI mau dibeli Java Java Confit akhirnya di merger MBI-nya keluar dari bursa di day listing kemudian dibeli sama Java Confit sampai kodenya JPFA sekarang itu day listing positif ada juga day listing negatif dia dikeluarkan dari bursa karena gak pernah laporan rugi terus tidak pernah ada pendapatan itu akhirnya di di warning kemudian apa namanya setelah di warning akan di day listing seperti itu akan di day listing nah itu untuk yang day listing negatif terakhir likuidasi kalau likuidasi itu adalah saham-saham yang memang sudah bangkrut akhirnya di likuidasi kenapa? karena sudah tidak menguntungkan lagi secara profitabilitas dan yang lainnya itu risikonya nah sekarang itu risiko investasi saham syariah ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati